Intro Dijadikan sosok penolong, Rafi Ahmad Akwi sempat keringat dingin hadapi orang datang minta bantuan. Dikutip dari seripoku.com, sosok Rafi Ahmad dikenal ringan tangan dalam membantu. Baru-baru ini terbongkar kebaikan Rafi Ahmad membantu biaya sekolah anak Sapri. Tindakan yang dilakukan Rafi Ahmad sontak menjadi sorotan tajam. Namun anehnya, Rafi Ahmad mengaku tak ingat bantuan yang sudah dilakukan kepada Sapri. Setelah adik Sapri mengungkap cerita ke publik, Rafi Ahmad dicecar untuk klarifikasi. Kebaikan yang dilakukan Rafi Ahmad ternyata menyulut orang lain berdatangan meminta bantuan. Hal itu diakui Rafi Ahmad ketika cerita kebaikannya terungkap ke publik. Rafi Ahmad menganggap kondisi tersebut sempat membuatnya getar-getir. Bahkan ia kebingungan ketika banyak orang yang berdatangan. Ia merasa heran dengan sikap orang lain yang berdatangan untuk meminta bantuan. Lantas, suami Nagita Slavina menyampaikan permintaan maaf ketika tak bisa memberikan bantuan. Menurutnya, kondisi membantu orang tergantung pada keadaan. Ketika ada uang, Rafi Ahmad tidak sungkan untuk mengulurkan tangannya. Ketika ada uang, Rafi Ahmad tidak sungkan untuk mengulurkan tangannya. Namun ia mengungkap kondisi yang dijalaninya tidak selalu ada uang. Bahkan yang membuat Rafi Ahmad berfikir ketika ada orang yang lama tidak bertemu lalu tiba-tiba datang meminjam uang. Tak cuman itu saja, Rafi Ahmad pun pernah keringat dingin ketika ada yang datang kepadanya meminjam uang dengan nominal besar. Permintaan tersebut kadang ditolak Rafi Ahmad ketika melihat orang yang meminjam tidak memiliki kedekatan. Dapatkan update berita pilihan dan break-in setiap hari dari Alin Oficial. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Supaya kalian tidak ketinggalan berita artis tanah air Indonesia. Terima kasih telah menonton!